Dewa sih, dimana-mana pasti jadi sosok yang kuat banget, tapi gimana jadinya kalau mereka ternyata bisa dikalahin sama manusia biasa, kayak para dewa yang bakal gue sebutin disini. Nah, buat lo semua yang belum subscribe ke distrik anime, silahkan lo bisa langsung tampar aja tombol subsnya, karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1 Majin dari Cerita Osama Ranking Spesies si iblis tapi masuk ke kategori ras dewa, asal-masalnya sendiri, kagak tau dari mana, tapi pas masih kecil, tampang nih iblis mirip kayak bocah manusia, cuma kulitnya aja yang warna merah. Eh, setelah banyak ngebulin permintaan orang-orang dengan syarat jiwa mereka buat si iblis makan, tampangnya jadi serem banget. Nah, biarpun punya kekuatan buat ngabulin segala macam permintaan, entah kenapa si iblis ini gampang banget dikelahin. Contohnya, kayak pas kepala dohi dipenggal terus dimintain ngabulin permintaan sama orang yang menggalnya, supaya kepalanya itu dibalikin lagi. Nomor 2 Hestia dari Cerita dan Machi Sebenernya, kebanyakan dewa di Cerita dan Machi itu cuma jadi pengamat sama mentor doang, biarpun iya ada juga yang kuat banget, kayak Dewa Ganesha. Nah, sedangkan si Hestia ini cuma jadi cebol nenen gede yang kebal sama sihir Dewi Freya, gara-gara si Hestia ini masih perawan. Sebenernya, dohi itu punya kekuatan api yang lumayan kuat, tapi gara-gara turun ke dunia manusia, kekuatannya sebagian besar pada hilang. Nomor 3 Aqua dari Cerita Konosuba Oke, gini, menurut ceritanya sendiri, si Aquato sebagai Dewi ampe punya kapasitas mana yang kagak terbatas. Bahkan, mananya ini bisa dipakai buat ngecar si Megumin yang baru aja pake Explosion. Ya, dia bisa dibilang kuat. Cuma ya gitu, kapasitas otaknya yang terbatas. Ini cewe bahkan kalah pas ngelawan kodok gede, terus dimakan, padahal Dewi. Nomor 4 Dende dari Cerita Dragon Ball Sosok yang ngegantiin si Piccolo sebagai Dewa Penjaga Bumi, tapi kagak sekuat si Piccolo. Satu-satunya kekuatan yang berguna dari si Dende itu kekuatan penyembuhannya. Seranggaan untuk kekuatan tempur, gue yakin sih si Krillin juga palingan bisa ngalahin si Dende ini. Nomor 5 Tendry Ubito dari Cerita One Piece Secara teknis, kaum ini memang bukan sosok yang punya kekuatan super, atau berasal dari ras dewa. Mereka tuh tetap manusia biasa, tapi mereka punya kekuasaan super, gara-gara mereka tuh disebut sebagai pencipta dunia. Soalnya mereka berhasil nyatuin negara-negara di bawah bendera pemerintah dunia. Tapi dari segi kekuatan, Tendry Ubito tuh lemah banget. Dulu si Luffy aja pernah mukul salah satunya, ampe hampir mati. Padahal itu tuh pukulan biasa, biarpun ya didasarin rasa marah. Terus si Zoro juga kalau waktu itu kagak dipisahin, Dewi berhasil nebah salah satu Tendry Ubito. Nomor 6 Ares dari Cerita Sumatsuno Valkyrie Katanya sih Dewa Perang, terus ada di urutan ke-6 dari 12 Dewa dari Olimpus. Dewi ini jadi Dewa Perang? Udah gitu, Dewi ini anak dari si Zeus. Eh tapi kekuatannya kagak seberapa. Dewi bahkan pernah dibanting sama si Qin Shi Huang, yang ya bisa dibilang manusia biasa. Terus sepanjang turnamen adu kekuatan, si Ares ini kagak dijadiin petarung. Yang pastinya kekuatannya ini kagak sepadan sama Dewa lain. Nomor 7 Momiji Bin Boda dari Cerita Bin Bogamiga Dewi kesialan yang dikasih tugas buat nyerap keberuntungan manusia bernama Ichiko, gara-gara atuh cewe sering nyerap keberuntungan orang lain. Eh tapi gara-gara kesialannya sendiri, si Momiji ini sering banget kalah pas ngelawan si Ichiko. Jadinya keberuntungan si Ichiko juga kagak bisa kesedot, gara-gara Dewi yang ngambilnya lemah. Nomor 8 Restarte dari Cerita Shincho Yusa Dewi cabul yang sering nafsuan sama cowok yang padahal Dewi bawa sendiri dari Sekai, buat nyelamatin dunia di sana. Nah biarpun jadi Dewi yang harusnya ngebimbing si cowok tadi supaya jadi kuat, eh dalam waktu singkat, kekuatan si Restarte malah ketinggalan jauh, dan bisa dibilang malah jadi beban buat cowok tadi. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, silahkan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lo yang minat sama merchandise distrik anime, lo bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animangat. Sekian dari gue, sorry kalau saya salah kata. Bye!